Bu, Bu, Bu Bu, Bu Itu bagus buat kelas ya? Bagus, bagus Aku tak tahu Aku sih pake kelas Hari-hari ini Hari-hari ini Iya, tau, tau Saya mau buka Saya bener-bener sebagai bossman Karakternya bossman itu Seseorang yang sangat menyebalkan Kepuliter Sangat ingin menguasai sebuah situasi Dimanapun dia berada Termasuk dengan pegawai-pegawainya Dia selalu ingin dominan Tapi dia berupa Saya berupa dengan apa yang dia ucapkan Kemudian Ngeselin Dan menyebalkan sekali Ngotol orangnya Kalau udah mau salah Pokoknya yang lebih ngotol dulu Nomor satu Dan kalau dia salahkan Dia langsung ada kesalahannya Dia mencari cara lain lah Tapi Ngeles Ngeles Tapi Sebenernya hatinya baik Di balik sikap yang menyebalkan itu Dia cukup Masih punya hati Masih punya hati Masih punya hati Masih punya hati Aku disini berperan sebagai kerani Kerani itu adalah pegawainya si bossman ini Kalau karakternya sendiri sih Mungkin Tambah dan sabar ya Tambah dan sabar tapi terus diuji Jadi ya kadang-kadang Kesabarannya juga semuanya lepas Gitu Dia keduanya mau Mulai agak lepas Tendor nih kesabarannya Dia sebenernya Niatnya pengen bekerja Secara profesional gitu Tapi karena keadaan kantornya Memang tidak profesional Jadi mau gak mau Dia mengikuti Nah disini tuh udah umumnya bisa Dia Dia adalah orang yang Bisa mengerti si bossman ini Karena bossman ngomongnya Suka beratakan Jadi betulnya Kita sama-sama Kita sama-sama Yang orang Indonesia itu cuma kita Berdua Gitu Jadi yang paling penting dia Oleh ngomong bahasa Atas-beratahnya dia itu Adalah si kerani inilah Gitu Jadi ada Kalau di damper ya Kalau bossman ya Apapun masalah tuh Kena ke kerani semua Ngaduh ke kerani Kerani ke dia dibelarain lagi Jadi kayak semuanya rompuk Di keraninya Semua pegawai Ngaduhnya ke kerani Kerani Ngaduh ke dia Dia masih ke kerani Jadi kayak gak tau Dia sama-sini Sampai sini Jadi kita harus mengulang adegan yang sama Dengan titik kamera yang berbeda Jadi Ya lumayan Blok traffic Jadi ini berhari-hari Shootingnya lari aja ya Lari aja Blok traffic ya Misalnya kita udah bener nih Pemain udah bener nih Semua larinya apa Tiba-tiba ada Yang lewat Yang nonton Yang di kamera Gubah Ulang lagi Teng lagi Jadi ya Tapi itu kendala biasa Cuman capek aja lah Cuman larinya tuh Nanti kalo liat-liatnya filmnya Dari gunung Sampai kesuai Sampai ke kontaknya Lari Terus ya Itu kayak hantar loh Lari Lari Hantar aja Hantar 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 Pasti akan ada Sesuatu dalam diri Kita yang bisa kita relate Dan kita sampai lalu Pertama hal Postman gitu Jadi kalo dibilang ada kesamaan apa engga Pasti ada Ada Reza tuh suka amnesia Oh Pas Clip Pembunakan Autoriter 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 gak terlalu lah Oh iya Autoriter Hmm Dari tadi kalo di pengimannya saya Bisa keren-keren Keren-keren kayak gimana Autoriter apa engga Cushy Sama lah Sama lah Beda istilah doang Neles juga Sebenernya kan Karakter-karakter Bossman tuh sebenernya ada sih Apakah gini setiap orang tuh ada Cuma Memang Bossman tuh kayaknya maksimal gitu Maksimal Semua yang jelek ada di dia Gitu kan Jadi sosok-sosok boss yang menyebalkan tuh Semuanya secara utuh ada di Bossman Secara maksimal Ada di dia Pauline ada di Bossman Dan emang Relate sih kalo Alfrani sama aku Mungkin bukan situasinya Tapi secara Karakternya dia tuh Relate Relate bales sama aku Terima kasih Terima kasih Masih gak percaya Masih gak percaya bahwa Gila ini kita berhasil Kita melewati itu Kita berhasil melewati tantangan berat gitu Karena memang medannya susah sekali Terus apa namanya Ya situasi di lapangannya juga tidak mudah Untuk kita bisa sampai disana Apa capainya aja gak? Capainya F4-nya apa? Misalnya Dengan keadaan tetap tinggal yang seadanya gitu ya Ya mengapa penderitaan penderitaan-penderitaan yang ada itu di Biar tanpa gini cu 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 Apalagi ada perbatasan itu lumayan lengkap Artinya Pemandangannya indah sekali Itu tadi lakukan Indah sekali Tapi ya Kami yang biasa di Jakarta Jangan di syuting segeru di Indonesia Maksudnya waktu yang lebih baik Maksudnya secara akomodasi lebih baik Sampai disana kita agak lebih ditantang Ya kita turun pesawat aja Berapa jam ya? 12 jam Ya 12 jam Untuk mencapai sebuah tempat Abis itu kita stay overnight Itu juga karena kitanya gak bisa Karena gak sambung Karena gak sambung Dan karena medannya malam itu gak bisa ditemukan gitu Jadi makan siap Terlalu berbahaya Bahaya banget soalnya Jadi besok ini kita beranggap lagi sekitar 6 jam lagi ya? Ya another 6 jam Another 6 jam Kita jalan lagi gitu Ya ibaratnya badan belum adjust juga gitu kan Terus kita harus sana Nyampenya juga udah malam lagi disana Nyampenya udah malam ya besok paginya langsung syuting Kotelnya juga luar biasa Apa kalangan pertama punya tidur juga Ambrook Tempat tidurnya Ambrook ya? Tempat tidurnya Ambrook ya? Tempat tidurnya Ambrook Jatuh dang gitu tempat tidurnya Saya tuh cuma bisa geleng-geleng kepala Karena saya tau persis Bunga gimana kan Saya cuma bisa kasihan banget Tau banget Mada orang yang ngomong gimana-gimana tuh Rasanya bikin saya langsung bantah Dia gak tau kamu kayak gimana Gila sih Tapi karena kita udah dipersiapkan ya Ambrook itu nanti itu akan berat ya gini-gini Jadi kayak Metal sih udah disiapkan sih Yang udah tau gak yang dihadapi itu akan ada-ada aja gitu Jadi ya udah Saya lah bandnya pakai bocor Dorong mobil Gak ada yang bisa lakuin Ikut mendorong mobil Wah pokoknya ada segala macem Ada aja tuh Artinya Justru itu menjadi sebuah cerita Iya bener-bener Jadi lucu gitu Kalau kita ingat sekarang seru ya disana gitu Bukan cuma syuting aja kita ya Kejadiannya tuh konyol-konyolnya dalam kondisi nyata pun ya konyol Belum gendala bahasa ya Oh iya Supir Gak bisa dikasih tau Saya ngomong harus pakai Google Translate terus Sama Jadi Untungnya ada Google Translate Untung aja Kalau enggak Kita gak tau nih gimana berkomunikasi Mau ngasih tau Pak Jalannya pelan-pelan dikir Aduh Mau ngasih tau yang ngurusin kita juga kan gak ikuti mobil sama kita Dan sinyal gak selalu dapet Oh oh Terus sinyal lagi Itu gila sih Lumayan Tapi seru banget Maksudnya Saya at the end of the day setelah kita wrap Hanya bisa bersyukur bahwa Saya sudah penjelasan Yang tantangannya berat Tapi karena kondisinya menyenangkan Ya Kami juga think semua cash Sangat menyenangkan Kermestrinya 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 semua Ya juga Bawa pintu bawa suasana yang Bawa saat tengah lagi Oke Itu jadi kompak lah Di tengah penderitaan kita itu Jadi kerasa gitu Keluarganya itu kerasa banget Karena semua sama-sama Berarti sebetulnya Lebih banyak media Oh iya Iya 60 70 Ya Ya 60 Ada pengalaman Ketika tag gitu Mungkin atau Jatuh kah Bagaimana pak Enggak sih kita pernah Saya pernah yang paling seru adalah Melihat diri mana Menderitanya BCL Di dalam sebuah bus Minibus lagi ya Wah iya tergila sih Saya pernah yang paling seru adalah Melihat diri mana Menderitanya BCL Di dalam sebuah bus Minibus lagi ya Wah iya tergila sih Crowded Aduh Dengan buah-buahan Buah-buahan yang Yang sudah mulai Busuk ya Terus di sampingnya ada Saya sengaja Ayang Ayang Di atas ini ya Buat deketin ke dia Biar dia deket Terus dengan lalat-lalat yang ada di Alat-lalat Jadi mungkin sebenarnya Jadi itu bau banget ya Juga bau Mobilnya gak ada AC nya Jadi Aduh Tag nya harus begitu Jadi kita di tengah Di dalam mobil Terhimpit Banyak warga Ceritanya gitu ya Binatang-binatang yang ada di dalam Mas itu Ayam lah Apalah segala macam ada disitu Dan buah-buahan yang mungkin Waktu hari pertama Masih fresh Masih baru dibeli Tapi dipakai terus Continuity soalnya Continuity syutingnya Biasanya masih syuting scene yang sama Iya Dan dipakai lagi buah-buahan yang sampe Setelah beberapa hari Kan mulai Ya ada buah-buah Sedap Sedap banget sih Sedap banget Tapi Reza untungnya agak di depan Untuknya Jadi kan gak ada yang menciw baunya Aku yang di belakang ini Di akar buah-buahan Dan di belakang-belakang Oh my Kita kotoran sapi Aku sih gak Ekornya dikibas-kibasin gitu Jadi aku lagi lari Cipran kesini bibir Itu ada tiga kali kali Gak tau kenapa The same sapi ya Itu selalu menain kotorannya ke Bibir Oh Dia nganteng kalo Ibungannya banget kubuin Apa kayak toleransi Apa namanya? Toleransi apa namanya? Empati Empati Gak ada empatinya loh dia Nganteng malah Semoga nanti pasnya kebualan sapi Kena lagi Dan bener loh Kejadian lu kena lagi Dan kejadian kena lagi Kalo panas udah gak usah diaungin lagi Masih panasnya luar biasa gitu Tapi lebih panas di Malaysia Waktu lucu tinggi di Malaysia yang pertama kan dong Ya tapi maksudnya ini tuh Karena Selain Udaranya sempet panas Tapi ada gini juga Tapi yang pas panas itu Adikannya kebetulan lelari Jadi udah panas Adikannya lelari dengan kostum sekebel itu Lengkap deh Pokoknya di My Stribus itu menyenangkan Tapi penderitaannya juga gokil Tapi menyenangkan Tapi menyenangkan Karena suasananya memang menyenangkan Ya kampennya sih Mbak Upi Iya Bikin jaga suasana semuanya gitu Jadi Kita happy sih Iya Cuma emang begahnya My Stribus memang milik Maksudnya Iya Ini semua bisa terjadi kan Agak sulit Karena saya Tidak terlalu mengemarin Moodle Orang V V V Gak terlalu suka Jadi agak sulit Aku suka sih Kalo Guna suka sekali Tapi waktu kita di Hanoi sih Saya udah aman Kalo di Guna lebih banyak pilihan Juga kalo terlebih berdalaman Gak susah Kita gak bisa menemukan Gak bisa kayak Gimana jadi restoran It's not free ya Karena Rasanya juga beda Beda Cara penyajian Misalnya saya pesen Masih goreng Apa gitu Tentuan tuh kayak Itu mungkin ambil kendala komunikasi juga kali ya Ini komunikasi yang salah Apa yang masih gorengnya begini ya Modelnya gitu Jadi sama kandang-kandang ya Agak Agak susah sih Aku suka gue cuma kalo Kalo tiap hari makan gue juga Tentuan juga Soalnya lama kan Misalnya ya Lama Bukan cuma kayak seminggu Kalo seminggu masih tantin Udah kayak minggu berdua Terus aku makan gila lagi Terus kita yang pernah Basecamp kita di sebuah hotel juga Makanan di tembakan Oh iya Third time kita lumayan bisa lah Besen-besen Masih ada pizza Walaupun pizzanya ala keatam Iya Gimana tuh ala keatam? Basah pizzanya Mas kayak apa ya? Basah Pizzanya basah Kayak apa ini? Gak, basah aja gitu Gak tau ini belum maten Udah dikeluarin Apa gimana Pokoknya basah aja Pokoknya gak sesuai dengan ekspektasi Cuma yaudahlah Ini something different Yang bisa kita makan Secara kultur beda Beda banget Kita mungkin lebih ramah ya Tensinya orang-orang Iya Tensinya ngerasanya sih Mereka lebih straight forward juga sih Lebih straight forward Straight forward Terus kalo beberapa Ya saya yakin itu kan individu beda-beda ya Tapi ada beberapa orang yang Kebetulan kita punya itu Misalnya kalo di jalan Kalo lakso tuh Laksonya panjang Sebenarnya dari negara-negara lain Yang lakso aja tuh Sebenarnya meninggung Gitu kan Kalo mereka is common sih Mereka biasa Kalo ngelakso tuh yang Tadi bukan marah ya Yang biasa aja Laksonya panjang Mungkin kalo yang gak biasa Bawaannya mau ngamuk Kalo dari inovasi mungkin agak stress ya Agak stress Kalo kita di Indonesia Di Jakarta juga Biasa langit-langit Sama kalo dia di jalan Kayak gak ada kreminya gitu ya Enggak Wih Jadi kita harus hati-hati banget Kita udah diingetin Bahwa nanti Kita shootin di pasang Pusat-pusatnya Yang rame Yang rame Kita yang harus Mawas diri Untuk jalan Karena Beberapa diantara mereka Ya Jalan-jalan aja Jadi motor nih Misalnya gak bisa lewat nih Bukan mereka yang cari Jalan begini Kita yang harus minggir Bisa terjadi sama kamu Ya terjadi sama saya Udah-udah Tinggal nepet nih Dikit lagi Ibaratnya nabrak gitu Dan pas saya liatin orangnya Ya saya yang salah Oh Orangnya minggir loh gitu Jadi kayak Isi gitu sih Gue mau lewat Jadi kayaknya kalo Di jalurnya ditangka aja gitu Jadi gak jelas ya Mana jalur mana Apa yang harus ketabrak sih waktu itu Ada lagi motor Dari arah Berlawanan Cuek aja sih Cuek aja Boleh lama gitu Lebih kayak gitu sih situasinya Agak eotik sih memang Agak eotik Tapi seru ya Seru banget Begitu di Anway berbeda memang Anway orang-orangnya jauh Berbedalah Iya padahal Karena kan dia 16 jam juga ya perjalanan Jadi kayak Secara karakter berbeda Tapi secara harga sih Murah sih memang Murah-murah Saya seneng kan Harga-harga murah Kelih Jadi ketemu toko yang ada t-shirt T-shirt cuma 30 ribu Borong Iya kan? Gimana? Aduh Celana cuma 50 ribu Gitu? Borong Bagus Bagus Tapi sih pake tupis Hari-hari Iya Iya Saya BCL Saya Reza Radian Jangan lupa saksikan kami di My Stupid Post yang kedua Tanggal berapa? 28 Maret 2019 di bioskop-bioskop kesayangan Selamat dati Tidak selamat menikmati